Dan akan memberikan pernyataannya, kita simak berikut ini. Ya yang pertama, tadi pagi sudah saya sampaikan, penyelamatan, evakuasi itu yang pertama. Kemudian, tadi sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul-betul tertangani dengan baik. Memang di awal ada 741 pasien, sekarang tinggal 24. Yang lain sudah sebagian dipulangkan, sebagian juga dirujuk ke Bandung maupun ke Jakarta untuk yang kasus-kasus berat, ke Sukabumi untuk yang kasus-kasus berat. Saya rasa apa, saya melihat penanganan di sini baik, yang berat dirujuk itu juga baik, kemudian yang sudah sembuh juga diperbolehkan untuk pulang. Pak, izin Pak posko pengungsian kan tersebar di banyak lokasi, Pak, tidak hanya di satu titik saja. Itu sulitnya mendistribusikan logistik, kemudian juga mengevakuasi karena titiknya banyak sekali. Kenapa hari Selasa pagi saya sampaikan gunakan heli kalau diperlukan? Karena memang titiknya terlalu banyak, medannya juga naik turun gunung yang juga tidak mudah. Dan evakuasi tadi yang ada 39 yang belum ditemukan, tadi juga sudah saya perintahkan untuk segera dimulai sebelum datangnya hujan. Kemudian nanti semuanya bisa segera tertangani, kemudian kita bisa konsentrasi ke rehabilitasi kembali, karena ini kelihatannya sempatnya sudah agak meredah. Ya, saya terima kasih. Jadi, Pak, evakuasi juga sangat menyulitkan, Pak, karena tanah juga senderung berbahaya, kalau bagaimana, Pak? Tadi juga karena kenapa enggak mulai-mulai, karena berhitung tanahnya gampang longsor, kalau dahulan hujan juga berbahaya, tapi tetap tadi saya sampaikan, dimulai. Ya, kasih. Mas, kelas kunjungan, Pak, pasien. Mas, Pak. Mas, Pak. Mas, Pak. Mas, Pak. Mas, Pak. Ya, Joko Widodo tadi sepertinya memang sudah menerima laporan, Presiden tadi sudah menerima laporan dari sejumlah instansi atau lembaga terkait. Yang pertama, soal penyelamatan, evakuasi, dan juga fokus untuk menyembuhkan korban luka. Itu dulu yang ditekankan oleh Presiden untuk penanganan pasca bencana gempa di Anjur ini. Lalu, tadi juga Presiden mendapat laporan bahwa banyaknya titik yang belum bisa dijangkau oleh tim evakuator maupun penyampai bantuan. Karena itu, Presiden terus menginstruksikan agar penggunaan helikopter dapat bisa dioptimalkan. Karena mengingat medan yang cukup sulit, pertama medan yang cukup sulit, sebelum gempa juga memang medannya cukup sulit, ditambah peristiwa gempa yang mengakibatkan pergeseran tanah maupun tanah longsor, ini makin menyulitkan tim evakuator maupun pemberi bantuan untuk menyampaikan bantuannya dan melakukan pencarian korban yang seperti dikatakan Presiden Jokowi Dodo, masih ada 39 orang yang belum ditemukan. Mohon maaf. Dan tadi Presiden juga mendekankan bahwa perawatan di rumah sakit umum daerah sayang, yang awalnya 741 orang, ini cukup membludak, karena kapasitas rumah sakit umum daerah sayang juga tidak sebanyak itu sebenarnya. Karena itu mereka membangun tenda-tenda darurat di luar bangunan rumah sakit. Namun saat ini secara signifikan jumlahnya berkurang, hanya tinggal 24 orang saja yang punya luka ringan, seperti yang dikatakan Presiden tadi. Dan Presiden mengungkap tadi sebagian besar ini sudah dirujuk ke Jakarta, lalu Bandung, serta Sukabumi, dan juga daerah-daerah penyangga di sekitar Kabupaten Cianjur, yang memiliki fasilitas medis lebih baik, lebih lengkap, dari rumah sakit umum daerah sayang di Cianjur, Jawa Barat. Tadi juga Presiden menekankan, untuk evakuasi 39 orang yang masih belum ditemukan hingga saat ini, ini harus fokus terus dilakukan. Karena tantangannya bukan hanya waktu, namun juga alam. Karena saat ini curah hujan di Cianjur cukup tinggi, sehingga sebisa mungkin 39 orang yang masih dinyatakan hilang ini bisa ditemukan sebelum hujan turun. Karena risiko yang timbul akibat hujan turun, maupun jika memang nantinya ada gempa susulan, tentu saja tidak kita harapkan. Namun jika ada gempa susulan, ditambah ada hujan turun, bukan tidak mungkin ada pergerasaran tanah kembali, ada risiko tanah longsor, lalu juga ada risiko banjir yang membawa material longsor, ini cukup berbahaya. Tidak hanya bagi korban ataupun warga, namun juga bahaya untuk tim evakuator yang sedang bertugas. Tentu saja diharapkan cuaca hari ini bisa bersahabat, sehingga tim evakuator bisa bekerja dengan optimal, menemukan 39 orang yang saat ini masih belum ditemukan. Rencananya Presiden setelah dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat, akan menuju ke SD Sukamaju II dan Desa Gasol, Kabupaten Cianjur. Tentu saja Presiden menuju ke SD Sukamaju ini ingin melihat kondisi bangunan sekolah dan juga anak-anak sekolah di sana, apakah masih bisa bersekolah atau tidak. Tapi menurut informasi yang kami dapatkan, saat ini mayoritas sekolah di Cianjur belum bisa beraktivitas. Karena memang terdampak gempa, banyak bangunan sekolah yang terdampak gempa, bahwa kemarin juga sudah ada kunjungan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiemakarim untuk menginventarisasi jumlah sekolah yang terdampak akibat gempa bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu. Saudara, Breaking News Kompas TV kami sudah sejenak. Tetaplah bersama kami.